Maura tidak bisa menahan air matanya saat hal yang sangat ia takutkan terjadi. Dilan dan Maura baru saja menyempurnakan pernikahan mereka dengan cara yang sama sekali tidak indah. Sungguh sampai saat ini Maura masih tidak tahu apa yang membuat Dilan tidak berhenti marah tapi kemarahan itu benar-benar menghancurkan hidup Maura dan masa depannya. Sekalipun status Dilan adalah suaminya yang sah, tapi semuanya masih terasa tidak nyata bagi Maura. Dilan sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya sampai ia melakukan semua itu pada Maura. Dilan hanya terlalu emosi pada Skyla sampai melampiaskan pada Maura dan sebagai seorang pria normal, ia tidak bisa berhenti saat sudah melakukannya. Walaupun sekarang Dilan menyesalinya, apalagi saat Dilan tahu Maura bukan wanita murahan seperti yang ia pikir selama ini. Itu. Maafkan aku, Maura, aku. Dilan masih menenangkan napasnya yang tersengal tidak karuan dan ia merasa bersalah. Bukan hanya merasa bersalah tapi lebih daripada itu. Dilan marah karena merasa dirinya sangat berengsek. Apalagi Dilan melakukannya di depan foto Skyla, wanita yang Dilan cintai. Tapi di sisi lain, Dilan juga kesal karena Maura sendirilah yang menempatkan Dilan pada posisi sulit seperti ini. Kalau saja Maura tidak menerima pernikahan ini, kalau saja Maura tidak pulang semalam itu dan menambah emosi. Dilan, kalau saja ini dan kalau saja itu. Dalam kekalutan pikirannya, Dilan pun mendadak kesal lagi. Dilan tidak jadi melanjutkan permintaan maafnya, namun ia malah kembali mengomel pada Maura. Cekah, sudahlah berhenti menangis. Maura, bukankah kita ini suami istri yang sah? Lagipula kau juga yang tidak mau menandatangani perjanjian dan memilih menjadi istriku yang sesungguhnya kan? Dan yang terjadi memang adalah yang seharusnya terjadi pada pasangan yang sudah menikah, jadi jangan lebay. Dilan menghembuskan nafas panjangnya sebelum ia pun buru-buru masuk ke kamar mandi karena debar jantungnya juga masih tidak karuan. Maura sendiri yang ditinggal terbaring di tempat tidur semakin mengeratkan genggamannya pada selimut dan air mata Maura tak berhenti mengalir. Maura takut berteriak karena ada banyak orang di rumah ini, Maura juga tidak kuat melawan tenaga Dilan. Dan saat semua sudah terjadi, Dilan masih mengatainya lebay. Hati Maura sungguh sakit. Bahkan cukup lama Maura hanya berbaring di ranjang. Itu sebelum akhirnya Maura membersihkan dirinya dan menenangkan dirinya. Baiklah, Maura, ini tidak salah karena kau melakukannya dalam pernikahan yang sah, kau juga melakukannya bersama suamimu. Soal kalian tidak saling mencintai dan akan seperti apa hubungan pernikahan ini nantinya, tidak ada yang tahu, tapi yang pasti ini bukan akhir dari segalanya. Maura mengembuskan napas panjangnya dan menganggup. Baiklah, Maura, hapus air matamu, masih banyak orang yang lebih menyedihkan daripada kau, jadi... Sial, benar apa yang pria brengsek itu katakan, jangan lebay, rutuk Maura pada dirinya sendiri yang sungguh sebenarnya masih sakit hati. Tapi Maura bukan wanita lemah yang hanya bisa terus meratapi nasibnya. Maura pun akhirnya keluar dari kamar mandi dengan piamanya yang lengkap lagi dan ia melihat Dilan yang sudah duduk di ranjangnya. Tanpa mempedulikan Dilan, Maura pun melangkah menuju ke sofa, namun Dilan malah memanggilnya. Malam ini tidurlah di ranjang saja, tapi jangan salah sangka, bukannya aku mendadak menyukaimu setelah kejadian tadi, aku hanya masih punya hati, kau. Pasti tidak nyaman, jadi tidurlah di ranjang saja. Maura yang mendengarnya hanya melirik Dilan. Aku tidak mau tidur satu ranjang denganmu, sahut Maura yang masih memberikan perlawanan sampai emosi Dilan pun kembali tersulut. Sial, kau pikir aku mau satu ranjang denganmu, sudah untung aku berbaik hati dan menyuruhmu tidur di ranjang, tapi kalau kau tidak mau ya sudah, tidur saja di sofa. Tanpa mempedulikan Maura lagi, Dilan langsung merebahkan dirinya ke ranjang dan memejamkan matanya. Maura sendiri menatap ranjang itu cukup lama. Sial, mengapa ia harus menolak tidur di ranjang, sungguh tubuhnya terasa tidak nyaman saat ini. Tapi Maura tidak akan menarik pidatonya dan akhirnya dia akan tidur di sofa. Maura mengalami kesulitan tidur malam itu karena jantungnya tidak mau berhenti berdebar kencang. Membayangkan apa yang terjadi tadi membuat tubuh Maura merinding sendiri, namun rasa lelah akhirnya membuat Maura akhirnya terlelap juga. Begitu juga dengan Dilan yang masih memikirkan kesalahan tadi. Dilan masih terus merutuki dirinya sendiri, namun rasa puas dan rileks akhirnya membuat Dilan juga terlelap. Keesokan harinya semua orang sudah berkumpul untuk sarapan dan Paris kembali mengeluarkan madu hitamnya. Madu hitamnya masih ada, Papa minum banyak sekali, Dilan. Nanti kau minum lagi madunya ya, seru Paris Sumringah. Ya ampun, Ma, hentikan, aku tidak butuh madu itu. Tapi ini bisa membuatmu kuat. Kalau untuk urusan ranjang, aku benar-benar tidak butuh madu itu, Ma, aku sudah kuat. Petik 2. Tanpa sadar, Dilan keceplosan bicara sampai semua orang pun mendadak menatapnya. Milea dan Milan menatap Dilan penutanya sedangkan Colin sudah menggulum senyumnya. Albert hanya berekspresi biasa sedangkan Paris juga ikut menggulum senyumnya. Maura sendiri langsung membelalak dan menunduk tersipu sampai Paris pun makin gemas. Kalau Paris tidak salah membaca ekspresi, pasti sudah terjadi yang iya-iya pada kedua anaknya itu. Oh, Paris senang sekali. Ya ampun, haha, mama percaya kau sudah strong. Sayang, hem, Maura, ayo makan yang banyak. Sayang, kau harus sehat agar calon cucu mama nanti bisa sehat juga. Seru Paris lagi dengan antusias. Eh, calon cucu apa, Ma? Mama tidak bilang sekarang, Maura, tapi makan yang banyaknya harus dimulai dari sekarang ya. Ayo, sayang, nanti kau juga minum madu hitamnya lagi ya. Itu bagus sekali. Paris mendadak langsung memberikan banyak lauk untuk Maura dan tersenyum dengan pemikirannya sendiri. Maura pun sampai makin salah tingkah dibuatnya. Suasana sarapan pagi itu pun begitu canggung bagi Maura namun kedua orang tua Dilan dan saudara Dilan nampak begitu senang melihat kemajuan Dilan dan Maura. Maura sendiri terus diam dalam perjalanan ke kantor sedangkan Dilan malah terus melirik Maura. Sungguh otak Dilan sedang berpikir keras saat ini tentang apa yang dikatakan Paris tadi yaitu tentang calon cucunya. Apakah ada kemungkinan Maura hamil setelah berhubungan? Tapi bukankah itu mustahil bayi bisa langsung jadi dalam percobaan pertama? Dilan pun terus berpikir keras sampai tanpa sadar ia pun memasukkan mobilnya ke parkiran perusahaan tanpa menurunkan Maura dulu. Eh, mengapa mobilnya masuk? Bukankah biasanya aku turun di luar? Seru Maura bingung. Dilan yang menyadarinya pun langsung mengumpat. Astaga, sial, aku tidak sadar ceka. Tapi ya sudah, karena sudah masuk, turun saja di parkiran, aku tidak mungkin keluar lagi hanya untuk menurunkanmu kan? Dengan cepat Dilan memarkir mobilnya dan mereka pun turun dari sana. Hei, Maura ingat masalah tadi malam, lebih baik lupakan saja, lagi pula itu hal yang biasa kan? Jangan diungkit lagi, kau mengerti? Maura yang mendengarnya pun terdiam sejenak dengan perasaan yang tidak karuan karena Maura berpikir Dilan pasti sudah sering melakukannya dengan skila sampai respon Dilan nampak biasa saja. Ya, berpacaran dengan artis penuh skandal dan artis nakal seperti skila, tidak mungkin Dilan bisa menjaga diri tetap lurus, apalagi Dilan mengatakan dengan seenteng itu. Mendadak Maura pun bergidik sendiri membayangkan Dilan yang ternyata juga pria nakal. Kau jangan khawatir, aku juga malu kalau sampai orang lain tahu, dan juga, kalau aku mau minta pertanggung jawaban, kau sudah menjadi suamiku, tanggung jawab apa lagi yang harus ku minta, jadi aku tidak akan membahasnya lagi, tapi sudahlah, aku bisa terlambat nanti, aku masuk dulu. Maura berusaha tetap bersiap biasa dan melangkah cepat meninggalkan Dilan, namun ternyata rasa perih di tubuhnya membuat caranya berjalan terlihat sedikit aneh dan tidak nyaman sampai Dilan mengernyit sendiri melihatnya. Sial, mengapa cara jalannya seperti itu? Apa itu masih sakit? Bagaimana kalau nanti ada yang melihat dia berjalan seperti itu? CK, tapi apa yang dia bilang tadi, dia malu kalau sampai ada yang tahu, yang benar saja, apa tidur denganku itu memalukan, sial, bahkan banyak wanita yang rela antri hanya untuk bersamaku, Sekila juga. Mendadak Dilan pun meradang. Tentu saja ada banyak wanita yang mau dengannya, namun Dilan menolaknya. Dilan juga selalu bisa mengendalikan dirinya setiap bersama Sekila yang super seksi, tapi sialnya entah mengapa, Dilan malah terjerumus bersama Upik Abu yang berstatus istrinya. Ini miris sekali. Dan sekarang dia bilang malu, dasar wanita ialan. Dilan pun terus menggeram kesal namun saat bayangan akan scene kemarin malah muncul di otaknya, mendadak debar jantungnya malah memacu kencang. Perasaan Dilan juga tidak karuan karena kemarin adalah juga yang pertama baginya. Tapi tentu saja Dilan gengsi kalau Maura sampai tahu itu juga pengalaman pertama bagi Dilan. Ya, dia tidak perlu tahu, jadi tidak perlu membahasnya, dan satu hal lagi, jangan malas, Dilan.